hai teman-teman semua assalamualaikum gimana nih buasanya hari ini semoga lancar ya sampai sampai beduk terdengar nah teman-teman sekarang nih aku mau masak menu sahur ya karena sebelumnya itu waktu buka puasa itu udah habis semua jadi sekarang nih aku dadar telur aja biar cepat biar praktis gitu takutku nanti si ade atau si abang itu bakalan kebangun ya jadi lebih baiknya aku cari posisi aman aja untuk masa yang lebih praktis simple jadi itu hemat waktu dan juga cepat gitu loh ya mau dengan apapun kita makan sahur yang penting itu niat kita dahulu ya seperti apa gitu loh jadi eh biar untuk menjalankan keseharian depannya itu bisa lancar gitu loh gimana sih ngomongnya pokoknya gitu lah ya teman-teman nah itu sembari nunggu si telur dadarnya mateng aku ini lagi buat teh hangat sama sisa airnya ini aku buat susu gitu kalau misalnya minum susu itu tuh aku ngerasa sendiri ke badan aku itu lebih bertenaga ya teman-teman dibandingkan kalau misalnya aku nggak minum susu gitu jadi kalau misalnya aku minum susu tuh lebih lebih wah gitu loh lebih wow stronger gitu kan tapi kalau misalnya nggak minum susu tuh bawahannya tuh lemes capek jadi apa namanya maunya rebahan aja gitu loh ya tapi kan setiap orang tuh beda-beda ya gimana cara dia mengatur tenaganya gitu kalau misalnya aku seperti ini nah gimana sih teman-teman semua ada nggak ee kiat-kiatnya atau tips-tipsnya biar bisa menjalani ramadhan ini tapi ini kita tuh lagi menyusui gitu nah ini saya ada ikutan bangun ya bangun sahur karena biasanya ini kalau misalnya dia bangun itu tuh langsung aku klonin terus dayanya tuh kembali lagi tidur tapi ini karena lagi bulan puasa dan ini tuh waktunya sahur jadinya ini aku nggak bang tidur kayak dia lagi langsung aja bangun sampai nanti sholat subuh gitu ternyata teman-teman siapa mungkin juga ikutan bangun nah ini tuh udah selesai sahur udah udah azan juga jadi ini aku sebelum sholat aku sempatkan dulu untuk mencuci piring gitu biar nanti sehabis sholat subuh ini tuh aku langsung rebahan ya sama si adek ada nggak sih yang sama tapi rencananya sih pagi ini tuh aku mau belanja ya belanja untuk seminggu ke depan gitu oke tetap semangat ya teman-teman ini aku udah pulang belanja ya teman-teman belanjanya ini di depan perumahan aku tuh ada warung ya berjala beberapa beberapa rumah gitu ya baru ada warungnya gitu jadi aku beli ikan tongkol gembung sama ayam ini tuh eh kalau taksiran aku ya mungkin ini bisa sekitar seminggu atau 10 harian gitu nah kalau misalnya sayuran ini tuh aku beli taksiran aku ya ini tuh untuk sekitar lima hari ke depan jadi aku beli itu kayak bucis toge bayam sawi dan lain-lain gitu kalau misalnya kayak bawang-bawangan cabai-cabai yang itu tuh aku masih ada stoknya ya Nah kalau misalnya versi aku kalau belanja itu langsung ada stok banyak gitu biar enggak belanja setiap hari karena kan aku ada bayi juga jadi enggak setiap hari itu aku ada waktu untuk belanja ya kan jadi aku usahakan itu ya perkiraan aja sih kalau misalnya beli segini itu cukupnya untuk sekian hari gitu jadi enggak setiap hari belanja keluar karena juga aku orangnya mageran ya kalau misalnya mau keluar itu harus ngumpulkan ya ngumpulkan beberapa energi gitu ya biar bisa biar mau gitu biar moodnya itu ayo kita keluar gitu tapi kalau misalnya enggak mau keluar aku ya ya males juga gitu loh ada apapun itu aku males keluar ya kecuali belanja ke Apalmar atau Indomaret tuh baru aku mau tanpa disuruh pun aku udah pergi sendiri oke ini tuh sembari nunggu si ayamnya aku apa aku presin jeruk biar enggak terlalu anis aku mau masak soba so untuk si abang sama si adik gitu jadi biar sekaligus masa ada sayurnya ada juga protein hewaninya gitu ini tuh aku pakai kembang kol brokoli wortel sama buncis dan mereka ini tuh lahap banget apalagi si adik ya bolak-balik dayanya tuh a a a gitu loh ibaratnya udah tahu dayanya cara penyampaiannya tuh aku mau makan lagi gitu mungkin ya jadi dia itu a a a gitu-gitu loh bahasanya ya mungkin seluruh ibu-ibu tahu ya itu anaknya tuh udah lapar gitu loh oke kalau misalnya bapak-bapak yang enggak ngerti ya anaknya tuh cemana nah ini tuh bumbunya aku pakai bumbu dasar putih aja sama pakai daun salam udah gitu aja kalau misalnya ada bawang goreng nanti dikasih bawang goreng tapi karena aku ini enggak ada ya udah polos gitu aja pun enggak papa lah ya nah rencananya sih ini ayamnya mau aku buat rendang tapi yang aku beli ini bumbunya semua ayam kalasan gitu jadi daripada enggak kena semua gitu ya takutku nanti ada yang cemberut si ayamnya ini ya udah jadikan satu aja mereka biar senang hatinya enggak papa nah di kompor sebelah ini aku lagi masak air mandi untuk si adik gitu karena si adik kan masih pakai air hangat ya nah ini itu tripodnya gak aku geser-geser ya teman-teman ini tuh aku lagi mempersiapkan ayam untuk dilumuri bumbu kalasan yang aku beli tadi jadi aku beli bumbu kalasannya ini dua bungkus satu bungkusnya itu sekitar 1500 ya terus ini tuh aku taruh ke atas kompor dikasih sama air secukupnya aja terus ini aku kasih garam dan ketumbar biar terasa ya terasa wangi-wangi gitulah nggak papa nah ini untuk makan si abang dan si adik nah teman-teman ini tuh sekitar jam-jam 2 siang aku ini kepengen buat puff pastry homemade ini aku gunain ini namanya mentega coarse pad nah mentega coarse pad ini itu mentega yang nggak gampang untuk lembek gitu loh nggak gampang untuk cair jadi dia nya itu kaku bawaannya keras gitu jadi ini cocok untuk dijadikan lemak yang ada di puff pastry nah ini itu sebelum digunain harus dipipihkan terlebih dahulu biar nanti dimasukkan ke kulitnya ke adonan rotinya itu gampang gitu loh teman-teman terus ini itu udah selesai dimasukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 30 menit nah ini sekarang aku mau buat adonan kulitnya ya nah ini tuh bahannya sekitar 250 gram tepung terigu terus 100 gram margarin atau mentega juga bisa sedikit garam terus ada sekitar 250 ml air es nah yang kita gunakan itu harus menggunakan air es ya teman-teman biar adonannya itu jadi karena ini tuh aku nguleninnya pakai tangan nah ini tuh videonya kepotong-potong ya teman-teman nanti kalau misalnya sudah udah nggak ada yang lengket ini tuh didiamkan selama kurang lebih 30 menit gitu nah sembari nunggu si adonannya itu didiamkan ini tuh aku sapu-sapu sedikit rumah tipis-tipis aja kerjainnya ya biar nggak terlalu capek karena ini tuh lagi puasa dan aku lagi mau buat pavestri yang membutuhkan tenaga lebih besar gitu jadi ya tipis-tipis aja ngerjain rumahnya gitu loh nah itu sih ya bang lagi main-main di tempat tidur biasa ya kalau misalnya aku udah beres tempat tidur ya dianya gitu loh ya nyerahkan oke teman-teman semua ini tuh adonannya sudah lebih dari 30 menit jadi aku keluarkan terus aku gilas menggunakan rolling pin disini yang harus digunakan itu emang bener-bener rolling pin ya teman-teman bukan botol ataupun gelas karena ini adonannya itu harus digilas ataupun ditekan-tekan ya teman-teman kalau misalnya pakai botol atau pakai gelas itu ditakutkan nanti pecah dan mengenai kulit kita nah ini dia adonan crosspadnya sudah beku jadi gampang untuk ditimpa ke adonan kulitnya ya teman-teman nah disitu tuh ada penampakan tangan mongilnya anak aku ya nggak apa-apa jadi idenya itu mau mengeksplor gitu mengeksplor mau tahu ini tuh makku ngapain ya nggak apa-apa ya walaupun kadang buat juga orang merepek tapi ya sudah lah ya namanya juga anak-anak kalau nggak buat maknya merepek ya siapa lagi ya kalau bukan mereka nah cara menggilasnya atau melipatnya itu kalian bisa melihat YouTube YouTube yang memang apa namanya fokusnya untuk masa-masa ya teman-teman karena ini aku kepengen aja ngebikin ini jadi ya udah sekalian aja sharing sama kalian semua gitu nah ini tuh lipatannya itu harus ada yang single sama double gitu habis single double double single gitu selama empat kali atau bisa enam kali ya terserah kalian mau berapa karena kalau misalnya banyak itu bakalan banyak lapisannya ya teman-teman dan pastikan mentega crosspadnya itu nggak keluar dari adonan kulitnya itu tadi gitu nah ini tuh udah selesai udah jadi aku mau potong nah ini tuh motongnya tuh aku agak geregetan gitu ya agak dredeg gitu loh cuman sih ya agak-agak grogi gitu ya karena ini aku buat nih takutnya gagal atau cuman ya kan dari tadi ini aku buatnya tuh digangguin sama anak-anak aku tersayang takutnya ini nggak jadi tuh cuman gitu loh jadi aku agak-agak deg-degan nah itu dia nampak nggak ya nggak nampak sih ya kurang fokus ya handphonenya tapi ya sudah lah ya insyaallah jadi nah cara menyimpannya itu seperti ini ya kita tutup pakai plastik terus kita lapisin lagi dengan plastik biarnya itu nggak saling lengket gitu loh teman-teman terima kasih buat teman-teman aku yang udah klik video aku yang udah nonton video aku yang belum subscribe boleh dong di tekan tombol subscribe nya jangan lupa like dan juga komen nah ini tuh ujung pasrinya aku potong terus ini aku pengen ngeliat gitu ya lapisannya tuh jadi atau enggak jadi aku bikin bentuk ya ala kadarnya seperti ini gitu aku pengen aku buat yang kenji pie gitu loh cuman ini karena aku kurang konsen ini tuh ditangiskan sama si adek teman-teman jadi ya bentuknya seperti ini nah itu dianya nampak kan ada lapisannya walaupun ya agak gosong ya teman-teman oke see you next video